...menyatakan ya, kalian semua menceritakan apa adanya. Saya sudah sampaikan. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya yang mulia. Saya... Sudah ditahukan apa akibat yang mereka alami. Saya sudah... Tampak tedeng aling-aling sidang kode etik. Langsung memucap mereka. Langsung. Ferry Sambo menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus obstruction of justice penyidikan kematian Brigadir C. Pada Kamis 22 Desember 2022. Sambo menjadi saksi untuk terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan tersebut, hakim tampak mencecar sambo soal perintah yang diberikan kepada anak buahnya. Hakim menilai jika sambo merupakan komandan yang baik, tidak seharusnya memberi perintah yang salah kepada anak buahnya. Hakim juga mengingatkan kepada sambo akibat dari perintahnya tersebut menyeret anak buahnya dalam kasus ini. Pimpinan yang baik semestinya diapakan oleh yang diberi perintah. Harusnya ditolak. Harus ditolak. Tapi kesudara juga mengatakan, tidak mungkin mereka akan menolak. Karena mereka takut. Kenapa enggak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua menceritakan apa adanya. Saya sudah sampai. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya yang mulia. Saya... Saudara tahu kan apa akibat yang mereka alami. Saya sudah... Tanpa tedeng aling-aling, sidang kode etik, komisien etik, langsung melakukan tindakan yang sangat-sangat, apa namanya, merugikan. Saudara mengatakan, saudara siap bertanggung jawab. Apakah dalam kitab hukum pidana, saudara mengetahui ada pertanggung jawaban atasan? Di pidana sepertinya tidak ada. Pidana kan ketanggung jawab atasan. Itu mungkin di sistem komando, di sistem undang-undang pemiliter atau apa, barangkali ditemukan. Iya, iya, Pak. Mereka tahu di situ ada pasal 55 ayat 1 ke 1. Perbarengan, delneming, dan segala macamnya. Pembantuan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa, like dan share seluruh akun Tribun Meda.